selamat datang kembali dalam program renungan pagi spiritual life saudara perenungan kita pada pagi hari ini masih dalam perikop yang sama yaitu kejadian pasal yang pertama kali ini ayat 9 sampai 13 yang bercerita tentang penciptaan pada hari yang ketiga demikian firman Tuhan berfirmanlah Allah hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering maka jadilah demikian Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik berfirmanlah Allah hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi maka jadilah demikian tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik lalu jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ketiga saudara-saudara yang terkasih pada hari yang ketiga Allah mengatur dan menyiapkan bumi agar menjadi tempat yang cocok nantinya untuk ditinggali oleh manusia air-air yang sudah menutupi bumi dikumpulkan pada satu tempat kemudian dinamai laut tanah yang kering dibuat menjadi nampak sehingga memungkinkan untuk ditinggali oleh manusia dan kemudian dinamai sebagai daratan nah kemudian bumi diperlengkapi untuk dapat memelihara dan menopang kehidupan nantinya tanah dibuat menjadi subur sehingga tumbuh tunas-tunas muda untuk kebutuhan makan manusia dan juga hewan persediaan ini juga dibuat untuk waktu yang akan datang dengan menumbuhkan terus sejumlah jenis sayur-sayuran yang beraneka ragam sehingga selama berlangsungnya kehidupan manusia di bumi makanan bisa didapat dari tanah untuk digunakan dan dimanfaatkan saudara yang terkasih di hari ketiga ini Allah mengerjakan dua karya yaitu membuat lautan dan daratan serta menumbuhkan tubuh-tubuhan dua karya ini dilakukan sebelum Allah menciptakan manusia dan juga hewan yang akan ditempatkannya di bumi nantinya Allah merancang dan mengatur bumi sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi manusia yang akan ia ciptakan nanti saudara yang terkasih melalui penciptaan yang terjadi pada hari ketiga kita dapat melihat cara kerja Allah yang teratur, rapi dan dipersiapkan dengan mata sebelum Allah menciptakan manusia dan hewan dia terlebih dulu mempersiapkan bumi sebagai wadah yang layak untuk ditinggali sebagai manusia dan orang percaya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah maka kita dapat mencontoh cara kerja Allah ini baik itu di dalam keluarga, pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita mari kita kerjakan semua tanggung jawab tersebut dengan teratur, rapi dan penuh dengan persiapan yang matang saudara yang terkasih mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara sebagai orang percaya bagaimanakah cara kerja saudara selama ini sudahkah saudara bekerja dengan teratur, rapi dan dipersiapkan dengan matang jika belum maka mari datang kepada Allah di dalam doa mari meminta anugerah Allah dan kekuatan darinya agar kita mampu melakukan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan teratur, rapi dan juga penuh persiapan yang matang selamat menikmati demikian renungan kita pagi hari ini mari kita berdoa Tuhan Allah kami, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat kehidupan kami terima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani lagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang sudah kami renungkan bersama-sama yang memberikan pesan kepada kami bahwa sebagai orang-orang percaya yang diciptakan serupa dan segambar dengan engkau maka kami juga harus hidup sesuai dengan teladanmu Tuhan kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan sehingga dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami kami mampu mengerjakan semuanya dengan baik, penuh tanggung jawab, rapi, teratur dan juga dengan persiapan yang matang terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasamu dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin demikian rendungan kita hari ini selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati